Ada suatu yang smart dari Nike Sebentar lagi kita akan lihat banyak jam-jam yang smart Device-device ini suatu device yang terhubung ke network Terhubung ke internet Pada kali nanti anda akan lihat Ada kulkas pintar smart fridge Ini bukan kulkas masa depan Tapi kulkas yang anda pun sudah bisa beli sekarang Di mana kulkas ini bisa akses internet Banyak kali suatu saat nanti Menu masakan bisa langsung dikirim ke oven Berapa lama suatu daging itu dimasak Misalnya, berdasarkan suatu menu misalnya Atau kulkas kita bisa mendeteksi Kapan sebuah masakan Apa sebuah bahan Bahan masak itu Expire misalnya Atau bahan itu sudah Sudah habis Otomatis bulan balik Lukas kita sudah otomatis besar ke supermarket Kemudian dikirim Jadi makin lama Jadi makin lama Intervensi manusia makin Makin mikir Jadi yang kebanyakan adalah Interaksi mesin dengan mesin Contoh lain Ini Misalkan Lampu-lampu yang sekarang kita bisa lihat Di rumah adalah lampu-lampu yang Kita harus kendalikan Dengan secara manual Kedepan Kedepan Bisa saja lampu-lampu itu Bisa dikenalikan secara smart Ya Pada saat anda sedang di rumah Ya kemudian Sistem akan menganalisis situasinya Konteks anda seperti apa Ya apakah anda ingin sedang baca Atau mau tidur Kemudian dia bisa memutuskan Lampu ini harus saya hidupkan atau saya hidupkan Atau saya hidupkan Ya kan Terus Berapa kali di lingkungan yang lebih luas lagi Suatu lingkungan bisa dibikin smart Dimana peralatan-peralatan yang ada di rumah Misalkan Ya bisa berinteraksi secara smart Melayani tuan rumahnya Ya Lampu bisa hidup dan mati dengan secara automatik Ya Kulkas bisa ordering makanan sendiri Gitu ya Ya Jadi hal-hal yang smart seperti ini Ya Ya Oke Nah Jadi Tadi dikatakan bahwa Teknologi itu Mersap Di dalam lingkungan kita Ya Istilah teknisnya di dalam Kabupaten saya itu Profesif Ya Areanya digambakan area Profesif komplit Ya Jadi teknologi itu mersap Ya Profesif Profesif komplit tidak kita Pasti ini sebentar Dua Saudara-saudara